Kepala kantor unit Kepala kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Manggar, Rian Tichen, Kepala Dinas Perhubungan Belitung Timur, Amirudin, Perwakilan TNI dan Polri, Basarnas, dan jajaran terkait. Kepala kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Manggar, Rian Tichen mengemukakan, keberangkatan kapal hari ini merupakan yang terakhir di tahun 2023. Setelah ini, kapal yang melayani penumpang di rute ini bakal dilelang kembali oleh pemerintah. Jadi ini kapal disubsidi oleh pemerintah untuk memudahkan akses kepada masyarakat dalam beraktifitas karena kita berada di daerah Kepulauan. Tahun depan kapal yang melayani bisa tetap atau berganti tergantung penilaian dan lelangnya, kata Rian. Dia menyebut, memang kapal-kapal sejenis tidak bisa sandar di tepi pelabuhan ASDP sebab sejumlah kriteria tidak terpenuhi, misalnya perairan dangkal. Karena itu, para penumpang harus diangkut menggunakan kapal nelayan ke tengah laut berjarak sekitar 3 mil baru bisa naik ke atas kapal. Sementara itu, Wakil Bupati Belitung Timur, Hairil Anwar mengatakan, fasilitas kapal tersebut memadai untuk mengangkut penumpang dari Manggar Belitung Timur. Dia sendiri sempat meninjau ke dalam kapal untuk memastikan kenyamanan penumpang. Semoga konektivitas ini terus berjalan dan komitmen pemerintah agar terus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bermobilisasi, terutama di perairan, kata Hairil. Menjelang Nataru, Hairil berpesan agar masyarakat tetap hati-hati dan waspada dengan situasi kondisi saat ini, terutama di sektor kesehatan. Selain itu, dia juga mengimbau agar tidak merayakan tahun baru secara berlebihan.